Selamat datang di trip 922 Pada kesempatan kali ini, kami melakukan eksplorasi pantai-pantai di Pulau Semau, Nusa Tenggara Timur Eksplorasi kali ini dimulai dari Pelabuhan Tenau yang berada di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur, menuju ke Pelabuhan Hansisi di Pulau Semau dengan menggunakan perahu nelayan Dari Pelabuhan Hansisi, kami melanjutkan perjalanan menggunakan mobil menuju ke kolam Uishimu, tempat penangkaran penyuk Tak jauh dari kolam Uishimu, kami bergerak ke pantai Otan, pantai paling dekat dengan Pelabuhan Hansisi Tujuan kami selanjutnya adalah Pantai Winian, yang masih asri dan autentik Selanjutnya, kami menuju ke ikon Pulau Semau, yaitu Pantai Liman Tak jauh dari Pantai Liman, kami menuju ke Lain Ana Resort Tempat kami bersantai, sembari menunggu panas matahari reda Sore harinya, kami melakukan trekking ke Bukit Liman Dan inilah etapa pertama kami Tak perlu menunggu lama, nakoda kapal kami menarik jangkar ke atas kapal Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami menyeberang dari Pulau Timur ke Pulau Semau, Nusa Tenggara Timur Pulau Semau hanya berjarak beberapa kilometer saja dari Pelabuhan Tenau, Kupang Atau sekitar 15 menit menyeberang menggunakan kapal kayu Oh iya, ada kapal feri buat rekan yang mau liburan ke Pulau Semau membawa serta mobil Dari atas kapal, kami bisa melihat Pulau Semau dan Timur sekaligus Beruntung, saat kami berangkat, ombak sedang sangat bersahabat Kita sampai ke Pelabuhan Hansisi Jangkar kapal kembali diturunkan, kami tiba di Derembaga Pelabuhan Hansisi Dari Derembaga kami berjalan kaki ke Pelabuhan Hansisi Untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan mobil yang disewakan masyarakat Pulau Semau Nah ini porter di Pulau Semau ini, namanya Cak Wey Halo Pak Ini perjalanan kita ke dua atau tiga kali ke Pulau Semau ya Saya ke dua? Iya, saya ke tiga Saya ke dua? Yang pertama guys Hehehe Jadi kali ini perjalanan kita tuh akan mengunjungi tiga pantai dari lima pantai yang ada di Pulau Semau Yang pertama apa Cak? Pulau Pantai Otan Pantai Otan itu yang paling deket dengan Pelabuhan Terus yang kedua Ui Nian enggak ya? Ui Nian Terakhir tuh Pantai Liman, nanti yang di Pantai Liman kita ada dua lokasi yang dikunjungi Pantai Limannya sama anak lain namanya ya? Lain anak Lain anak ya Kita bareng, siapa ini namanya? Aken Kak Nah ini NTT lagi panas-panasnya Dari Pelabuhan Hansisi, kami bergerak ke tujuan pertama kami Yaitu Kolam Oisimu Kolam Penangkaran Penyul Jadi sebelum ke Pantai Otan kita mau ke Penangkaran Penyul dulu Gitu punya siapa penangkarannya Kita udah sampai di Penangkaran Penyul Berarti ini air asin Kak ya? Air payau Setengah asin setengah tawar Karena kalau air tawar gak bisa kan Penyu hidup Ini Kak Ape ini Halo Kolam Penyu Kolam Penyu Welcome to Trip 922 Betul Ini Penangkaran Penyu Cuma Penyulnya malu-malu nih gak ada yang keluar Kita lagi di Apa tadi namanya? Uwe Sumi Uwe Simo Uwe Simo Tempat sekitar 20-an penyu Hidup disini Hidup di air payau ya Jadi airnya itu rembesan dari air laut Sudah dicoba airnya Tadi sih tak coba Wih Sibolang dari otan Wih Wih Ditangkap penyunya Ya jangan adek Jangan Kasian penyunya Wih Adi Hati-hati Bawa datang ke sini Adi ke foto Kepala penyu aja Kepala penyu aja Kepala penyu itu kan bisa dia Beberapa Ini penyunya di Ambil satu nih Ya Kasian penyunya Ini masih muda ya penyunya ini Wih Buas bermain dengan penyu Kami melanjutkan ke tujuan berikutnya Tadi kita sudah ke penangkaran penyu Di Uwi Simo Next kita ke pantai otan Pantai otan Pantai otan adalah pantai yang paling dekat dengan pelabuhan Hansisi Tidak sampai 30 menit berkendara mobil menuju pantai ini dari pelabuhan Hansisi Ada beberapa penginapan dan beberapa bangunan semacam pelataran terbuka di pantai ini Selain itu Ada beberapa spot yang sangat estetik untuk dijadikan latar sewaktu Oh iya Buat rekan yang membawa rombongan Kalian bisa menyewa penginapan 2 lantai yang bisa menampung hingga 6 orang di pantai ini dengan tarif 1 juta per malam Ayo Pak Kak ini tarifnya berapa Kak Tarifnya berapa ini semalam Ini semalam 1 juta Isi lima orang Double deck ya ini ya Ini bisa diisi 6 orang nih Masa Tadar masih Bisa ya Ini asli asas bawang Bawang jadi asik Asik Cukup melepas lelah di pantai otan Kami harus melanjutkan ke tujuan berikutnya Tujuan kami selanjutnya adalah Pantai Winian yang berjarak sekitar 15 menit dari pantai otan Di pantai apa ini? Winian Winian Bawang ini kali ya? Tentang di kelapa onion pitch Dan dengan Nine double two Apa itu? Oh iya bentar bentar Hidang orders Alright Harrael Headline kita udah sampai di spot ketiga setelah Pantai Otan kita di Pantai Uwi Nian ini pantainya buah gusin aku sih ini pantainya sangat fotojenik dan bersih banget pantainya keren ini kira-kira kalau dari Pantai Otan sekitar setengah jam nggak sampai kayaknya jadi pantai apa namanya Uwi Nian ini pantai yang apa ya dibilang masih perawan ya karena karena pantai memang bagus-bagus dan hampir nggak ada sampah disini itu karena akses untuk menuju pantai ini lumayan susah sih mungkin itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan pantai ini masih astri ya tidak ada sampah airnya masih bening karena pulau semam ini adalah salah satu pulau yang jauh dari mana-mana kecuali pulau timur keren next kita mau ke pantai apa nggak liman ya ikonnya pulau lanjut ke ikon pulau semau yaitu pantai liman Halo kira kita sudah sampai di Pantai Liman setelah dari Pantai Uwi Nian tadi sekarang kita jam 12 siang ini kita sampai di sini kita minum-minum dulu sambil menikmati angin pantai sejauh mata memandang hanya ada hamparan guru toska Pantai Liman dari kejauhan kami bisa melihat Bukit Liman ada juga beberapa anak muda yang mendirikan tenda dan bermalam di pantai ini jadi buat yang mau camping disini juga ada kompitas yang sering camping disini ini namanya Madu Hitam Maya atau disebut trigonal atau black honey mantap kalau di rumah saya namanya kelenceng memang jadi madu ini untuk ngumpulin satu ini butuh waktu tiga hari dapat satu otor ini susah banget jadi ini buat obat nama ya obat apa aja yang ngumpulin bapak tua yang jual mama tua cukup beristirahat di Pantai Liman kami harus melanjutkan ke tujuan berikutnya kami menuju sisi lain dari Pantai Liman yaitu Line Ana Resort ini resort yang dikelola oleh pihak swasta woi mobilnya berdebung sekarang kita berada di hotel ini hotel ya kan lihat dari luar resort ya resort Line Ana ini resort yang dikelola oleh pihak swasta katanya sih resort terbaik disini ya Kak ya betul Pak ya resort terbaik di Pulau Semau ya ini ya keren sih disini eee apa kamarnya kayak tenda-tenda gitu kamarnya tenda-tenda besar tempatnya enak buat santai-santai menikmati sore menikmati sore dan katanya senja terbaik tuh disini katanya Pak Yaki eh enak tenan eh enak tenan Pak ya jadi atur oi aduh seandainya hidup se-slow ini ya Pak ya I am not afraid of you You will not slow me down or stop me now Kita sekarang sudah jadi Layana Resort Di Ujung Pulau Semau ya Ujung Sebelah Barat Ini katanya Resort yang paling bagus di Pulau Semau Masak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebelahnya Resort ini ada beberapa Spot juga yang sedang dibangun Dan salah satunya itu Spot Flying Pop Nah katanya salah satu sanksi terbaik disini katanya Di Hotel atau di Resort Lainana itu Dan Resort Lainana sendiri adalah salah satu resort terbaik katanya yang ada di Pulau ini Keren sih emang Tepat saat panas matahari NTT sudah agak mulai bersahabat Kami mulai melakukan trekking menuju Bukit Liman Sekarang kita lagi trekking menjustri pantai menuju ke Bukit Liman Tepat saat panas matahari NTT Tepat saat panas matahari NTT Resort hal lain aneh Hal lain aneh Tepat saat panas matahari NTT Pak Yaki, ayo Jadi berjalan di pasir lembek ini lumayan berat Pak Yaki ya Iya, apakah Yaki lihat tapakmu itu? Dalam banget Iya Nggak tahu berat apanya tuh Beban hidup Pak Yaki Beban hidup atau berat badan Bentar lagi kita sampai Pak Yaki ya Iya insya Allah Kelihatannya dekat tapi jauh Seperti biasa Katanya setengah jam Sekarang udah 25 menit Berarti kita punya waktu 10 menit lagi Jadi walaupun trekking ke Bukit Liman ini tidak begitu sulit Namun jangan lupa tetap menggunakan alas kaki Karena sepanjang jalur pendakian banyak kerikil tajam dan duri dari tanaman perdu Dari atas Bukit Liman Kami disuguhkan pemandangan Pantai Liman dari dua sisi Yang dua-duanya sangat menawan Rasanya betah berlama-lama di Bukit ini Birunya pantai berpadu serasi dengan kuningnya matahari terbenam Perpaduan yang sangat sempurna Malam pun tiba Kami harus kembali ke Kota Kompang Terima kasih Pulau Semau Atas semua keindahannya Terima kasih